Selamat datang di channel Kang Pah Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial Cara mengatasi tombol back yang tidak bisa berfungsi Di video sebelumnya saya sudah pernah membuatkan tutorial ini Namun saya tidak menggunakan aplikasi tambahan Dan ini saya akan memberikan tutorial untuk kalian menggunakan aplikasi tambahan Jadi mungkin di hp kalian itu tidak ada fitur Untuk mengatasi tombol back yang tidak bisa berfungsi Yaitu bola pintas ya Mungkin di handphone kalian tidak ada bola pintasnya Untuk itu saya akan memberikan tutorial ini kepada kalian Namun sebelum lanjut silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah Oke langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama teman-teman buka di aplikasi Play Store Kemudian kalian ketikkan di sini back button Seperti ini ya Nah kalian bisa download yang logonya seperti ini Yang nomor 2 ini kalian klik Kemudian jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja kalian buka Nah ini untuk mengaktifkan back button Kalian aktifkan yang ini ya teman-teman Kemudian di sini ada pop up seperti ini Namun kita cancel dulu ya Kita setting dulu di bagian navigasi bar Nah di sini ada 3 bagian yang saya aktifkan ya Yaitu home button, back button, sama resend button ya Jadi back button yang ini, home button yang tengah, dan resend button yang sebelah kiri ini Untuk melihat tugas-tugas di Android kita Oke lanjut untuk mengaktifkannya kalian klik aktifkan yang ini seperti ini Kemudian ada pop up seperti ini teman-teman Kemudian setting accessibility kalian klik Setelah itu teman-teman tunggu beberapa saat Dan di sini kalian langsung saja pilih aplikasi yang didownload Aplikasi yang didownload Kemudian di sini teman-teman pilih back button ini Setelah itu gunakan back button kalian aktifkan Nah maka akan ada tampilan seperti ini Tidak up, tidak masalah Langsung saja kalian centang yang ini Ya centang Kemudian kalian pilih ok Seperti ini Nah ini sudah bisa kalian gunakan ya teman-teman Coba ya Sudah bisa belum ya Kalau belum kalian klik titik 3 Kalian accessibility Nah ini sudah bisa ya teman-teman Tapi tombolnya di bawah tuh Coba kita kembali ke sini Yang ini kita aktifkan ya teman-teman Langsung aktif ya teman-teman Jadi kayak gini tuh langsung diaktifkan Setelah kalian menyetting accessibility Kemudian kalian kembali ke sini Kalian aktifkan non-aktifkan Seperti ini ya teman-teman Kita bisa aplikasikan ya Ini tombol back Tombol back yang sini ya teman-teman Tuh tombol back Kemudian yang tengah Tombol home Tuh langsung ke layar beranda kita Kemudian tombol resend atau tombol penjelasan tugas Nih ada seperti ini Kemudian kita bersihkan seperti ini Namun teman-teman Saya kasih tahu ya Untuk aplikasi backbuttonnya Jangan kalian bersihkan Jika kalian bersihkan Maka pintasan untuk tombol back ini Akan hilang ya teman-teman Maka kalian harus mengaktifkannya kembali Menggunakan aplikasi backbutton ini Kalian buka dan aktifkan seperti tadi Oke teman-teman Itu saja tutorial Cara mengatasi tombol back Yang tidak bisa berfungsi Menggunakan aplikasi tambahan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like dan komentar di bawah Sudah bisa atau belum Oke sekian saja Dan terima kasih Bye-bye 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 Sampai jumpa